Baik Pertama-tama saya ucapkan Selamat malam Salam hari sabat Salam sejahtera Kepada rakan sekerja pendeta Para adiakan Para ejek gereja Saudara saudari Dan teman-teman yang turut bersama-sama Dengan kami Pada malam ini Syukur kepada Tuhan Di dalam kesempatan ini Kita diberikan peluang Yang baik Untuk berkebaktian Kepadanya Di dalam kesempatan ini Kita akan merebutkan suatu tajuk Yaitu Sudahkah Anda mempunyai iman Pengharapan Dan kasih Ini adalah suatu soalan Yang wajib Kita renungi Sebagai seorang manusia Yang ingin menyembah Tuhan Karena ketiga-tiga perkara ini Perlu ada Di dalam kehidupan manusia Baik Mari kita melihat Di dalam Alkitab Dimanakah ayat ini Tercatat Sebenarnya Kita baca 1 Korintus Pasal 13 Ayat 13 1 Korintus Pasal 13 Ayat 13 1 Korintus 1 Korintus Pasal 13 Ayat 13 Demikianlah tinggal Ketiga hal ini Yaitu iman Pengharapan Dan kasih Dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah kasih Baik Sebelum Kita Mengetahui Dengan lebih lanjut Apakah maksud Ketiga-tiga perkara Yang tercatat disini Yaitu iman Pengharapan Dan kasih Maka Lebih dahulu Saya ingin Membawa kita Merenungi Satu penyataan Yang tertulis disini Yaitu Mengapa Dikatakan Kasih Adalah Yang terbesar Terdapat Banyak Jawaban Daripada Pelbagai Pengkotba Ataupun Pengkaji Alkitab Namun Hari ini Mari kita Coba Melihat Jawaban Daripada Pasal Yang sama Menurut Konteks Yang sama Di dalam Bahagian Kasih Ini Kalau Kita Melihat Di dalam Satu Korintus Pasal Tiga Belas Ayat Satu Sehingga Ayat Tiga Itu Maka Kita Dapat Simpulkan Disana Kasih Itu Lebih Besar Daripada Karunia Yang Ajaib Dan Lebih Besar Daripada Pengorbanan Yang Berharga Kalau Kita Lihat Pula Dari Ayat Empat Sehingga Ayat Tujuh Maka Kita Dapat Menyimpulkan Kasih Itu Hadir Bersama Di Dalam Pelbagai Kualiti Baik Seorang Manusia Dan Kalau Kita Lihat Ayat Yang Kelapan Maka Kita Mendapati Kasih Itu Tidak Pernah Berkesudahan Sekalipun Hal-hal Penting Yang Lain Telah Berhenti Nah Itulah Suatu Jawaban Untuk Menjawab Mengapakah Kasih Adalah Yang Terbesar Saya Percaya Kalian Apabila Mempunyai Masa Di rumah Kalian Akan Membaca Dari Ayat Satu Sehingga Ayat Tiga Belas Maka Kita Dapat Lebih Memahami Tentang Perbuatan Kasih Ini Namun Begitu Malam Ini Kita Akan Melihat Tiga Perkara Yaitu Iman Pengharapan Dan Kasih Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Iman Mari Kita Baca Ibrani Pasal 11 Ayat 1 Ibrani Pasal 11 Ayat 1 Ayat 1 Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Baik Iman Itu Nampaknya Merupakan Suatu Perkara Yang Asas Yang Dasar Maksudnya Sebelum Mempunyai Hal-hal Yang Lain Maka Terlebih Dahulu Harus Ada Iman Di Sana Iman Adalah Dasar Kepada Pengharapan Iman Itu Tidak Terlihat Tetapi Kita Dapat Merasakannya Ini Adalah Iman Kita Kepada Tuhan Iman Kepada Tuhan Itu Seperti Suatu Sumber Kekuatan Ketika Kita Merasa Kita Tidak Memiliki Apa-apa Oleh Hal Itu Membuatkan Kita Percaya Bahwa Tuhan Itu Sentiasa Harus Disembah Inilah Iman Sekiranya Kita Mengharapkan Sesuatu Daripada Tuhan Maka Yang Menjadi Dasar Kepada Pengharapan Itu Adalah Iman Sekiranya Kita Ingin Melihat Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Maka Yang Menjadi Bukti Bagi Perbuatan Itu Adalah Iman Kita Kita Percaya Dan Menyembah Tuhan Walaupun Kita Tidak Melihat Tuhan Secara Fisikal Pada Hari Ini Namun Kita Merasakan Bukti Bukti Penyertaan Tuhan Di Dalam Hidupan Kita Iman Juga Bergerak Seiring Dengan Kasih Iman Bergerak Seiring Dengan Kasih Mari Kita Baca 2 Thessalonica Pasal 1 Ayat 3 2 Thessalonica Pasal 1 Ayat 3 Kita Baca 2 Thessalonica Pasal 1 Ayat 3 Ayat 3 Kami wajib Selalu Mengucap Syukur Kepada Allah Kerana Kamu Saudara-saudara Dan Memang Patutlah Demikian Kerana Imanmu Makin Bertambah Dan Kasihmu Seorang Akan Yang Lain Makin Kuat Di Antara Kamu Namanya Jelas Terlihat Disini Sekiranya Iman Seseorang Itu Makin Bertambah Maka Kasih Itu Juga Ternyata Semakin Kuat Itulah Mengapa Malam Ini Kita Akan Melihat Tiga Perkara Karena Ketiga Tiga Perkara Ini Harus Bergerak Bersama Baik Apakah Sumber Pertambahan Iman Di dalam Alkitab Kita dapat Melihat Murid-murid Tuhan Yesus Memohon Kepada Tuhan Agar Menambahkan Iman Mereka Pada Hari Ini Bagaimana Kita dapat Memohon Kepada Tuhan Agar Menambahkan Iman Kita Ini Tentu Sekali Melalui Doa Melalui Doa Dan Satu Lagi Sumber Kepada Pertumbuhan Iman Adalah Apabila Kita Menerima Firman Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Perbuatan Menerima Firman Tuhan Itu Boleh Melalui Pembacaan Alkitab Ataupun Melalui Pendengaran Firman Tuhan Ataupun Melalui Menghadiri Kebaktian Seperti Yang kita Lakukan Pada Saat Ini Iman Itu Harus Disempurnakan Bagaimanakah Iman Seseorang Itu Menjadi Sempurna Ia Harus Dilengkapkan Dengan Perbuatan Mari Kita Baca Yokobus Pasal 2 Ayat 22 Yokobus Pasal 2 Ayat 22 Yokobus 2 Ayat 22 Kamu Lihat Bahwa Iman Bekerjasama Dengan Perbuatan Perbuatan Dan Oleh Perbuatan Perbuatan Itu Iman Menjadi Sempurna Di Dalam Ayat Ini Ada Perkataan Bekerjasama Nah Kalau Bekerjasama Maksudnya Dia harus Hadir Bersama Dia harus Bergerak Bersama Dia harus Saling Berhubung Kait Maka Seseorang Itu Tidak Boleh Mengatakan Dia Beriman Tetapi Tidak Ada Perbuatan Yang Menyertai Dan Seseorang Yang Mempunyai Perbuatan Ibadah Itu Mustahil Pula Dia Tidak Ada Iman Karena Dia Melakukan Sesuatu Di Ataskan Dorongan Hati Sendiri Hati Nurani Sendiri Nah Iman Harus Bekerjasama Dengan Perbuatan Perbuatan Dan Oleh Perbuatan Perbuatan Itu Kata Alkitab Iman Menjadi Sempurna Baik Kita Lihat Pula Apakah Maksud Pengharapan Apakah Maksud Pengharapan Mari Kita Baca Ibrani Pasal 6 Ayat 19 Ibrani Pasal 6 Ayat 19 Ibrani Pasal 6 Ayat 19 Ayat 19 Pengharapan Itu Adalah Sau Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Yang Telah Dilabukan Sampai Ke Belakang Tabir Di Dalam Ayat 19 Ini Dituliskan Berdasarkan Ilustrasi Kemah Suci Ataupun Baik Suci Pengharapan Itu Dikatakan Suatu Sau Yang Kuat Selalunya Sau Itu Digunakan Oleh Bot Kapal Kapal Dan Sau Itu Akan Dibuang Ataupun Diletakkan Di Bawa Kapal Itu Agar Tidak Di Dalam Laut Agar Kapal Itu Tidak Terombang Ambing Oleh Ombak Namun Di Dalam Ayat Ini Nampaknya Sau Itu Harus Dilabukan Harus Diletakkan Di Belakang Tabir Kita Tahu Kemah Suci Itu Ruang Di Belakang Tabir Adalah Ruang Yang Maha Kudus Siapakah Yang Berada Di Belakang Tabir Di Belakang Tabir Itu Ada Tabut Tuhan Yang Mewakili Tuhan Sendiri Nah Mari kita Baca Ayat Yang Kedua Puluh Ibrani Pasal Enam Ayat Dua Puluh Ibrani Pasal Enam Ayat Dua Puluh Di Mana Yesus Telah Masuk Sebagai Perintis Bagi Kita Ketika Ia Menurut Peraturan Melkisedek Menjadi Iman Besar Sampai Selama Lamanya Di Dalam Ayat Ini Dapat Menjawab Sau 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 Yang Dilabukan Sampai Kebelakang Tabir Itu Adalah Untuk Dilabukan Kepada Tuhan Pasunnya Seseorang Itu Mempunyai Iman Yang Stabil Karena Dia Diikatkan Pengharap Pengharapannya Itu Sebagai Suatu Sau Yang Mengikat Kepada Tuhan Pasunnya Disini Pengharapan Adalah Seperti Suatu Alat Yang Menstabilkan Iman Namun Harus Ingat Pengharapan Kita Bukan Siapa-siapapun Boleh diharap Harus Diletakkan Kepada Tuhan Yesus Sehaja Ada Cara Yang khas Dan Juga Sasaran Yang Jelas Itulah Kita Tidak Boleh Secara Keliru Secara Kurang Jelas Mengusahakan Ibadah Kita Seorang Dapat Bertahan Dan Bersabar Dalam Iman Karena Dia Mempunyai Pengharapan Terhadap Janji Tuhan Kalau Kita Membaca Di dalam Alkitab Yesus Kristus Itu Adalah Dasar Pengharapan Bagi Kita Melalui Janji-janji Yang Dia Tuliskan Yang Dia Berikan Kepada Penyembahnya Kepada Umat Tuhan Satu Sekali Kita Tahu Yang Paling Kita Harapkan Adalah Layak Untuk Masuk Ke Tempat Yang Lebih Baik Yaitu Kerajaan Syurga Dan Kita Tahu Hanya Ada Dua Tempat Sahaja Pada Akhir Hidup Kita Setelah Dihakimi Yaitu Syurga Dan Neraka Sahaja Jadi Kita Menginginkan Tempat Yang Lebih Baik Maka Kita Perlu Ada Pengharapan Untuk Mencapai Segala Janji-janji Tuhan Yang tertulis Di dalam Alkitab Pengharapan Kepada Tuhan Adalah Suatu Kekuatan Untuk Menjadi Ceria Di dalam Suatu Situasi Yang Sedih Di dalam Kehidupan Kita Ini Berapa Kali Kita Akan Sedih Tidak Ada Orang Yang Hanya Sedih Satu Kali Sejak Seumur Hidup Berulang Kali Mengikut Kelemahan Diri Kita Sendiri Dan Mengikut Usaha Sejahat Untuk Mengganggu Kita Maka Ada Saja Masa Masa Yang Kita Berasa Lemah Dan Berasa Sedih Di atas Kelemahan Kita Itu Dan Bagaimana Dapat Melalui Hal-hal Seperti Ini Karena Ada Pengharapan Terhadap Janji Tuhan Pengharapan Memberi Kita Kemampuan Melihat Terang Di Tengah-tengah Kegelapan Baik Kita Akan Seterusnya Kita Akan Melihat Mengenai Kasih Kasih Baik Di dalam Alkitab Terdapat Empat Jenis Kasih Berdasarkan Bahasa Asal Yunani Namun Pada Malam Ini Kita Akan Bincangkan Agape Agape Adalah Hubungan Kasih Yang Paling Murni Sekali Ini Adalah Kasih Suci Yang Melahirkan Pelbagai Kualiti Rohani Kita Boleh Baca Dalam 1 Korintus Pasal 13 Terdapat Beberapa Kualiti Kualiti Rohani Yang Tersenerai Di Sana Semuanya Itu Adalah Kasih Agape Adalah Suatu Bentuk Kasih Yang Sempurna Dimana Tidak Dibataskan Oleh Pertalian Darah Ataupun Perbezaan Bangsa Ataupun Mempunyai Tarik Luput Sebagai Contoh Kasih Tuhan Kepada Manusia Adalah Hubungan Kasih Yang Suci Disertai Dengan Pengorbanan Dan Pekerjaan Penyelamatan Manusia Dari Dosa Begitu Juga Manusia Manusia Yang Benar-benar Mengasihi Tuhan Dapat Dibuktikan Dengan Perbagai Perbuatan Baik Dalam Perbuatan Baik Itu Ada Pelayanan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Nah Kedua-dua Bentuk Kasih Ini Adalah Kasih Yang Berkekalan Sehingga Mencapai Kehidupan Di Syurga Seperti Seperti Yang Saya Katakan Tadi Terdapat Empat Jenis Kasih Tiga Kasih Yang Lain Adalah Eros Yaitu Kasih Yang Lebih Kepada Percintaan Ini Adalah Kasih Yang Tidak Berkekalan Dan Terlalu Berisiko Karena Dia Bergantung Kepada Keinginan Dan Hawa Nafsu Dan Seterusnya Kita Ada Filio Ini Adalah Kasih Di Dalam Semangat Setia Kawan Ataupun Persaudaraan Seiman Namun Dia Tidak Dapat Menandingi Agape Dan Yang Keempat Itu Stoj Ini Adalah Kasih Ikatan Darah Yaitu Yang Muncul Di Dalam Pertalian Saudara Jadi Kita Tidak Membincangkan Mengenai Tiga Kasih Yang Saya Katakan Tadi Baik Kasih Dan Iman Adalah Seperti Satu set Baju Perang Yang Siap Digunakan Maksudnya Baju Perang Yang Rohani Itu Hanya Siap Untuk Digunakan Untuk Berperang Sekiranya Iman Dan Kasih Kedodanya Sudah Dimiliki Kita Mengatakan Tentang Baju Perang Dan Tentu Sekali Kita Sedar Bahawa Umat Tuhan Mempunyai Musuh Yang Tidak Pernah Berhenti Untuk Menjatuhkan Kita Yaitu Si Jahat Iblis Jadi Untuk Menghadapi Iblis Maka Seseorang Umat Tuhan Itu Perlu Ada Perlengkapan Perang Dan Bagi Baju Perang Ianya Ditujukan Kepada Iman Dan Kasih Mari kita Lihat Satu Thessalonica Pasal 5 Ayat 8 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 Ayat 8 Tetapi Kita Yang Adalah Orang Orang Siang Baiklah Kita Sedar Berbaju Zirakan Iman Dan Kasih Dan Berketopongkan Pengharapan Keselamatan Nah Jelas disini Bagi Anak-anak Tuhan Yaitu Yang dikatakan Orang-orang Siang Nah Ini Merujuk Kepada Anak-anak Bukan Anak-anak Kegelapan Maka Harus Menyedari Harus Dalam Keadaan Sedar Sentiasa Bersiap Sedia Maka Harus Ada Baju Zira Iman Dan Kasih Berketopongkan Pengharapan Keselamatan Sekali lagi Di dalam Ayat ini Kita Dapat Lihat Iman Kasih Dan Pengharapan Itu Wujud Bersama Digunakan Bersama Untuk Menghadapi Musuh Rohani Kita Yaitu Si Iblis Nah Lalu kita Membincangkan Bagaimana Iman Dan Kasih Itu Menjadi Baju Zirah Kita Menjadi Baju Perang Kita Iman Itu Seperti Perisai Menangkisi Setiap Keadaan Yang Mustahil Kemampuan Untuk Percaya Dapat Memenangi Sesuatu Yang Mustahil Itu Adalah Pekerjaan Iman Namun Kita Tahu Tadi Iman Disempurnakan Dengan Perbuatan Jadi Daripada Perbuatan Itu Kasih Akan Muncur Kasih Kita Kepada Tuhan Kasih Kita Kepada Sesama Manusia Menyentuh Perbuatan Perbuatan Baik Kebajikan Dan Juga Pelayanan Nah Inilah Sebenarnya Yang Menjadi Suatu Baju Perang Bagi Kita Seseorang Yang Mempunyai Iman Dan Mempunyai Kasih Maka Dia Sedang Pakai Baju Perang Dan Kita Boleh Katakan Sukar Ada Selamat Sedikit Daripada Serangan Iblis Namun Harus Ingat Baju Perang Ini Harus Sentiasa Di Perbaiki Tidak Dapat Karena Ianya Tidak Dapat Bertahan Dengan Serangan Ibis Yang Bertalu-talu Bagaimana Memperbaikinya Yaitu Dengan Sentiasa Memohon Pertumbuhan Iman Kepada Tuhan Dan Sentiasa Mendapatkan Firman Tuhan Baik Melalui Kasih Juga Seseorang Itu Dapat Berdikari Untuk Bertambah Matang Di Dalam Kerohanian Seseorang Itu Dapat Berdikari Dan Bertambah Matang Di Dalam Kerohanian Mari Kita Rujuk Yudas Pasal 1 Ayat 20 Hingga Ayat 21 Yudas Pasal 1 Ayat 20 Sehingga Ayat 21 Yudas Pasal 1 Ayat 20 Ayat 20 Akan Tetapi Kamu Saudara Saudaraku Yang Kekasih Bangunlah Dirimu Sendiri Di Atas Dasar Iman Yang Paling Suci Dan Berdoa Dalam Roh Kudus Ayat 21 Peliharalah Dirimu Demikian Dalam Kasih Allah Sambil Menantikan Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus Untuk Hidup Yang Kekal Nah Di Dalam Ayat Ini Di Dalam Ayat 20 Mengatakan Harus Berdikari Harus Bangun Sendiri Di Atas Dasar Iman Yang Paling Suci Dan Disamping Itu Harus Ada Perbuatan Berdoa Di Dalam Roh Kudus Berdoa Di Dalam Roh Kudus Ini Adalah Cara Kita Untuk Memelihara Diri Kita Di Dalam Kasih Allah Apakah Maksudnya Bagaimanakah Memelihara Diri Kita Di Dalam Kasih Allah Yaitu Kasih Allah Itu Muncul Di Dalam Diri Kita Sebagai Suatu Berkat Maksudnya Sentiasa Menjadi Orang Yang Diberkati Tuhan Sentiasa Berada Di Dalam Lingkungan Berkat Tuhan Sentiasa Berada Di Dalam Keadaan Yang Selamat Dan Berhati-hati Karena Berpegang Kepada Perintah Tuhan Tapi Kalau Kita Sengaja Keluar Daripada Kawasan Itu Sengaja Meninggalkan Tuhan Maka Itu Bukan Berada Dalam Kasih Allah Bagaimana Lagi Dapat Berdikari Membangun Diri Sendiri Di atas Dasar Iman Kalau Begitu Apatah Lagi Dapat Berdoa Di dalam Roh Kudus Jadi Namanya Melalui Kasih Itu Seseorang Itu Dapat Berdikari Dan Bertemah Matang Di dalam Kerohanian Baik Seterusnya Kita Akan Merenungkan Dua Perkara Bagaimana Iman Pengharapan Dan Kasih Ini Berfungsi Di dalam Kehidupan Seorang Manusia Bagaimana Dapat Berfungsi Di dalam Kehidupan Seorang Manusia Kita Akan Membincangkan Dua Perkara Namun Sebelum Itu Mari Kita Rujuk Satu Ayat Yang Menyenaraikan Kedua-dua Perkara Ini 1 Korintus Pasal 13 Ayat 7 1 Korintus Pasal 13 Ayat 7 Mari Kita Rujuk 1 Korintus Pasal 13 Ayat 7 1 Korintus 13 Ayat 7 Ayat 7 Ia Menutupi Segala Sesuatu Percaya Segala Sesuatu Mengharapkan Segala Sesuatu Sabar Menanggung Segala Sesuatu Dalam Pertikata Yang Lain Kasih Itu Menutupi Segala Sesuatu Kasih Itu Membawa Manusia Untuk Percaya Kepada Sesuatu Kasih Itu Membawa Manusia Mengharapkan Sesuatu Kasih Itu Membawa Manusia Sabar Menanggung Sesuatu Perkataan Percaya Disini Ditujukan Kepada Iman Bahasa Yunani Dia sama Sahaja Iman Dan Kalau kita Lihat Perkataan Mengharapkan Disini Juga Ditujukan Kepada Pengharapan Nah Nampaknya Inilah Yang kita Dapat Bincangkan Melalui Kasih Dia Dapat Mempengaruhi Iman Dan Dia Juga Dapat Mempengaruhi Kekuatan Pengharapan Itu Kita Lihat Yang Pertama Melalui Kasih Pengharapan Dapat Bertahan Melalui Kasih Pengharapan Dapat Bertahan Nah Seperti kita Tahu Tadi Kita Sudah Melihat Definisi Pengharapan Pengharapan Adalah Suatu Perkara Yang Mengikat Kita Untuk Terus Berusaha Mencapai Tujuan Iman Yaitu Keselamatan Jiwa Alat Menstabilkan Iman Kita Ini adalah Pengharapan Seperti Bot Kapal Yang tidak Mempunyai Sau Sebesar Manapun Kapal itu Dia tetap Akan Digerakkan Oleh Ombak Tidak Disedari Perlahan-lahan Namun Berkesan Dan sudah Jauh Jadi Sekuat Manapun Seorang Manusia Itu Dia merasakan Dirinya Kuat Sekiranya Tidak Ada Pengharapan Yang Mengikat Iman Dia Dengan Tuhan Maka Kekuatan Itu Hanya Tinggal Kenangan Mungkin Dulu Dia kuat Tetapi Sekarang Tidak Sudah Kuat Tidak Lagi Kuat Sudah Jauh Daripada Sasaran Bagaimana Kasih Dapat Menguatkan Pengharapan Manusia Kepada Tuhan Kita Lihat Roma Pasal 5 Ayat 5 Roma Pasal 5 Ayat 5 Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Ada Kasih Allah Roma Pasal 5 Ayat 5 Roma Pasal 5 Ayat 5 Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurakan Di Dalam Hati Kita Oleh Rauh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Nah Harapan Itu Wujud Dalam Diri Seorang Manusia Karena Dia Mengetahui Dengan Jelas Janji Janji Kebaikan Yang Akan Diterima Kelak Inilah Pengharapan Yang Tidak Mengecewakan Karena Ada Keyakinan Bahwa Pada Masa Hadapan Ada Kebaikan Yang Tidak Dapat Dicari Di Luar Tuhan Yang Hanya Boleh Dicapai Di Dalam Tuhan Di Dalam Ayat 5 Itu Mengatakan Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Di Dalam Hati Kita Oleh Rokudus Ini Adalah Suatu Berkat Rokudus Itu Boleh Membuatkan Hati Seseorang Menjadi Tenang Menjadi Yakin Menjadi Kuat Dan Dan Juga Sentiasa Bersedia Untuk Melakukan Pengorbanan Perbuatan Kasih Itu Sudah Kita Katakan Tadi Juga Merujuk Kepada Pelayanan Kita Kepada Tuhan Walaupun Di Dalam Kehidupan Sehari Harian Penuh Mencabar Umat Tuhan Dapat Menjadi Yakin Akan Janji Penghiburan Tuhan Itu Kerana Rokudus Telah Memberitahunya Rokudus Telah Menggerakkan Hatinya Untuk Percaya Sebagai Contoh Kalau Pada Masa Lalu Rasul-rasul Yang Melayani Tuhan Itu Menghadapi Pelbagai Penganyayaan Mereka Dihibur Oleh Tuhan Ketika Berada Di Dalam Kesukaran Mari kita Baca Dua Korintus Pasal Satu Ayat Tiga Sehingga Ayat Empat Dua Korintus Pasal Satu Ayat Tiga Sehingga Ayat Empat Korintus Pasal Satu Ayat Tiga Ayat Tiga Terpujilah Ala Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Bapak Yang Penuh Belas Kasihan Dan Ala Sumber Segala Penghiburan Ayat Empat Yang Menghibur Kami Dalam Segala Penderitaan Kami Sehingga Kami Sanggup Menghibur Mereka Yang Berada Dalam Bermacam Penderitaan Dengan Penghiburan Yang Kami Terima Sendiri Dari Allah Nah Di Dalam Ayat Tiga Rasul Paulus Mengatakan Tuhan Itu Adalah Sumber Segala Penghiburan Apabila Menjadi Sumber Segala Penghiburan Maka Kita Sudah Ada Harapan Kita Sudah Ada Pengharapan Kita Berharap Dengan Perkataan Itu Karena Kita Dengan Penuh Iman Percaya Sahaja Firman Tuhan Ini Jadi Apa Yang Berlaku Di Dalam Kehidupan Rasul-rasul Tuhan Menghibur Mereka Di Dalam Penderitaan Yang Dialami Sehinggakan Perkara Itu Menjadi Penghiburan Kepada Orang-orang Di sekitar Menjadi Kekuatan Menjadi Pemangkin Untuk Terus Percaya Kepada Tuhan Bagi Orang-orang Yang Melihat Bagi Orang-orang Yang Mendengar Jadi Di dalam Kehidupan Kita Pada Masa Sekarang Pada Hari Ini Pada Masa Ini Saya Percaya Ada Rakan-rakan Yang Benar-benar Mengharapkan Agar Dapat Mencapai Tujuan Iman Yaitu Keselamatan Jiwa Setelah Sebab Kita Bersungguh-sungguh Untuk Mendengar Firman Tuhan Di dalam Alkitab Jadi Alkitab Memberitahu Kita Satu-satunya Jalan Kehidupan Dan Jalan Yang Menuju Kepada Sorgawi Itu Adalah Melalui Tuhan Yesus Kita Boleh Baca Yohanes 14 Ayat 6 Disana Sangat Jelas Sekali Yohanes 14 Ayat 6 Jadi Selain Itu Alkitab Juga Mengumpamakan Seseorang Yang mencari Tuhan Itu Seperti Seorang Yang Berusaha Mencari Dimana Saja Dia berada Namun Seolah-olah Dia mencari Di Dalam Keadaan Yang sukar Untuk Melihat Secara Tercari-cari Sedang Seolah-olah Merabah-rabah Dalam Kegelapan Untuk Mencari Tuhan Mari kita Baca Kisah Para Rasul 17 Ayat 26 Sehingga Ayat 27 Kisah Para Rasul 17 Ayat 26 Sehingga Ayat 27 Kisah Rasul 17 Ayat 26 Sehingga Ayat 27 Dari Satu Orang Saja Ia Telah Menjadikan Semua Bangsa Dan Umat Manusia Untuk Mendiami Seluruh Muka Bumi Dan Ia telah Menentukan Musim-musim Bagi mereka Dan Batas-batas Kediaman Mereka E27 Supaya Mereka Mencari Dia Dan Mudah-mudahan Menjama Dan Menemukan Dia Walaupun Dia tidak Jauh Dari Kita Masing-masing Di dalam E26 Itu Ini adalah Suatu Jawaban Bagi Persoalan Kenapa Kita Berada Di Tempat Ini Mengapa Saya Hidup Di Bawang Mengapa Saya Tidak Hidup Di England Sepatunya Saya Hidup Di Tempat Yang Ada Empat Musim Kenapa Saya Hidup Di Negara Yang Hanya Ada Panas Dan Hujan Saja Semuanya Itu Sebenarnya Menurut Rencana Tuhan Perkataan Telah Menentukan Musim-musim Bagi Mereka Dan Batas-batas Kediaman Mereka Bahkan Pendatang Asing Itu Kalau Kita Kaitkan Dengan Hal Ini Sekiranya Kita Menjadi Pendatang Asing Di Sebuah Negara Maka Sekiranya Dapat Hidup Maka Itu Telah Ditetapkan Oleh Tuhan Bagaimanapun Ianya Berlawanan Dengan Konsep Pemikiran Seorang Manusia Mungkin Tidak Diterima Di Sana Mungkin Sepatunya Salah Berada Di Sana Tetapi Kalau Dia Sudah Hidup Di Sana Kita Kembali Kepada Ayat Ini Itu Telah Ditentukan Oleh Tuhan Batas-batas Kediaman Mereka Namun Apa yang Terpenting Di Sini Adalah Ayat 27 Dimanapun Berada Sebagai Orang Asingkah Sebagai Orang Asalkah Tujuan Kita Ditempatkan Disitu Adalah Supaya Mencari Tuhan Supaya Mencari Tuhan Ini adalah Tujuan Yang Sangat Jelas Namun Ada Perkara Yang Harus Diperhatikan Perkataan Mudah-mudahan Menjamah Dan Menemukan Dia Ini Bermaksud Kenapa Perbuatan Untuk Mencari Tuhan Itu Bukanlah Sangat Senang Ada Cabaran-cabaran Yang Menanti Kesukaran Untuk Mencari Tuhan Akan Bertambah Lagi Dengan Campur Tangan Si Jahat Dia Tidak Akan Bergembira Sekiranya Semua orang Ingin Mencari Tuhan Tentu Sekali Dia Akan Menghalang-halangi Dengan Penuh Usaha Dan Akan Memberikan Banyak Jerat Agar Dapat Menghalang Manusia Sampai Kepada Tuhan Sebagai Contoh Ambil Satu Contoh Yang Dekat Dengan Kita Ada Banyak Contoh Yang Lain Tapi Saya Rasa Ini Lebih Terkesan Dengan Kita Sekiranya Kita Ingin Percaya Kepada Tuhan Yesus Kita Ingin Mengkaji Kebenaran Alkitab Namun Disebabkan Hal Ini Kita Ditinggalkan Oleh Kawan Kita Dipulau Oleh Keluarga Kita Dimarahi Oleh Orang Tua Kita Kita Diberi Amaran Keras Inilah Contoh Contoh Kesukaran Yang Berlaku Namun Adakah Hal Itu Baru Adakah Hal Ini Baru Terjadi Dalam Tahun 2021 Tidak Mari Kita Baca Yesaya 66 Ayat 5 Yesaya 66 Ayat 5 Yesaya 66 Ayat 5 Dengarlah Firman Tuhan Hai Kamu Yang Gentar Kepada Firmannya Saudara Saudaramu Yang Membenci Kamu Yang Mengucilkan Kamu Oleh Karena Kamu Menghormati Namaku Telah Berkata Baiklah Tuhan Menyetakan Kemuliaannya Supaya Kami Melihat Sukacitamu Tetapi Mereka Sendirilah Yang Mendapat Mahluk Ayat Ini Dapat Menguatkan Kita Rupa-rupanya Sudah Berlaku Sejak Dulu Lagi Dimana Disebabkan Ingin Mencari Kebenaran Di Dalam Alkitab Maka Ada Masalah Yang Muncul Secara Peribadi Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-harian Namun Manusia Yang Mencintai Tuhan Manusia Yang Ingin Mencapai Tujuan Iman Dia akan Mengutamakan Keselamatan Jiwa Rohani Dan Dia Percaya Melalui Cara itu Carilah Dahulu Kerajaan Allah Maka Yang Yang Lain Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Ini adalah Janji Tuhan Segala Sesuatu Kesusahan Itu Akan Diatur Oleh Tuhan Untuk Berdah Dan Hilang Setelah Kita Benar-benar Berusaha Mencari Kebenaran Di Dalam Alkitab Kita Perlu Terus Berusaha Mencari Kebenaran Tuhan Dengan Penuh Iman Dan Terus Berharap Kepada Janji Penyelamatan Tuhan Tuhan Itu Penuh Kasih Dia Tidak Akan Membiarkan Seseorang Yang Benar-benar Ingin Mencarinya Terus Berada Dalam Keadaan Merabah-rabah Dalam Kegelapan Jadi Apakah Yang Harus Dilakukan Kita Tidak Dapat Membincangkan Semua Cara Pada Malam Ini Usaha Yang Utama Yang Pertama Kita Dapat Lakukan Itu Adalah Kemampuan Untuk Berdoa Memohon Pertolongan Daripada Tuhan Dengan Cara Yang Benar Bagaimanakah Permohonan Doa Menurut Alkitab Mari kita Baca Yohanes 16 Ayat 24 Yohanes 16 Ayat 24 Yohanes 16 Ayat 24 Ayat 24 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Pun Dalam Namaku Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Supaya Penuhlah Sukacitamu Di dalam Ayat ini Syarat Yang utama Adalah Harus Minta Di dalam Nama Tuhan Siapakah Nama Tuhan Siapakah Nama Tuhan Kita Semua Tahu Nama Tuhan Adalah Yesus Ini Nama Yang Sangat Istimewa Mari kita Baca Filipi Pasal 2 Ayat 9 Sehingga Ayat 11 Filipi Pasal 2 Ayat 9 Sehingga Ayat 11 Ayat 9 Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Di atas Segala Nama Ayat 10 Supaya Dalam Nama Yesus Berteku Lutut Segala Yang Ada Di Lahit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bawah Bumi Ayat 11 Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Ini Adalah Nama Tuhan Yang kita Sembah Yaitu Yesus Kristus Nama Di Atas Segala Nama Nama Yang Menguasai Segala Yang ada Di Langit Di Bumi Dan Di Bawah Bumi Inilah Nama Tuhan Yang kita Sembah Oleh itu Penggunaan Nama Tuhan Yesus Di Dalam Doa Permohonan Kita Adalah Hal Yang Sangat Penting Ianya Seperti Alamat Lengkap Yang Harus Disebut Ketika Kita Memulakan Permohonan Kepada Tuhan Sebagai Contoh Sekiranya Kalau kita Menggunakan Nama Rasul Rasul Ataupun Toko-toko Di dalam Alkitab Nama-nama Tempat Sebagai Alamat Berdoa Maka Itu Tidak Tepat Bahkan Menyalahi Ataupun Tidak Menurut Kehendak Tuhan Ataupun Sekiranya Kita Terlupa Menggunakan Nama Tuhan Yesus Seperti Contoh Kita Hanya Berdoa Mengatakan Di dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Maka Itu Adalah Doa Permohonan Yang Tidak Beralamat Karena Kita Tidak Mengetahui Siapakah Nama Si Bapak Siapakah Nama Si Anak Dan Siapakah Nama Roh Kudus Itu Kita Sangat Tahu Nama Bagi Bapak Anak Dan Roh Kudus Adalah Tuhan Yesus Jadi Harus Berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Saya Membuat Permohonan Doa Itu Adalah Cara Yang Tepat Bila Kita Pandai Membuat Doa Permohonan Yang Tepat Kepada Tuhan Maka Umat Tuhan Itu Lebih Lagi Dilengkapi Untuk Bertahan Menghadapi Jerak Si Jahat Yang Sentiasa Menghalang-halangi Usaha Mencari Kebenaran Di dalam Tuhan Baik Kita Lihat Yang Kedua Melalui Kasih Iman Dapat Dibentuk Melalui Kasih Iman Dapat Dibentuk Baik Mari Kita Baca Markus 12 E30 Sehingga E31 Markus 12 E30 Sehingga E31 E30 Markus 12 E30 Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Kekuatanmu E31 Dan Hukum Yang Kedua Yalah Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Tidak Ada Hukum Lain Yang Lebih Utama Daripada Kedua Hukum Ini Melalui Dua Ayat Ini Kita Dapat Mengetahui Melalui Kasih Itu Memang Iman Itu Dapat Dibentuk Perbuatan Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Hati Karena Kita Mempunyai Iman Kepadanya Kita Tidak Melihat Tuhan Tetapi Kita Mampu Mengasihinya Karena Kita Merasakan Kuasa Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Kita Percaya Segala Firman Tuhan Segala Kisah-kisah Ajaib Di dalam Alkitab Itulah yang Menguatkan Iman Kita Dan Ini Membuatkan Kita Untuk Mengasihi Tuhan Ada Perbuatan Ibadah Baik Melalui Kasih Kepada Tuhan Kita Dapat Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Sebagai Bukti Iman Kita Kepada Tuhan Apakah Perbuatan Yang Menjadi Bukti Iman Kita Sebenarnya Perbuatan Melakukan Kehendak Kehendak Tuhan Inilah Yang harus Diusahakan Perbuatan Yang menjadi Bukti Iman Mengapa Hal ini Adalah Sangat Serius Bukan Semua Perkara Yang kita Fikirkan Baik Menurut Fikiran Seorang Manusia Itu Diterima Oleh Tuhan Bukan Semua Cara Berkebaktian Yang kita Rasa Sangat Seronok Sangat Disukai Ramai Itu Menurut Kehendak Tuhan Mengapa Perlu Ikut Kehendak Tuhan Mari kita Baca Matius 7 Ayat 21 Matius Pasal 7 Ayat 21 Ayat 21 Matius 7 Ayat 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepada Aku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Syurga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang Di Syurga Wah Kalau kita Baca Lagi Ayat 22 Dan 23 Kita Lihat Lagi Situasi Disana Sampai Dapat Melakukan Musizat Dapat Dapat Mengusir Iblis Dapat Melakukan Hal-hal Yang Besar Dengan Nama Tuhan Menggunakan Nama Tuhan Tetapi Sekiranya Semuanya Itu Tidak Menurut Kehendak Tuhan Itu Sia-sia Sahaja Tidak Dapat Masuk Kedalam Kerajaan Syurga Nampak Nampaknya Bukan Bukan Semua Orang Yang Pandai Berseru Rajin Berseru Kepada Tuhan Itu Akan Mendapat Kesudahan Yang Baik Walaupun Sangat Rajin Harus Melakukan Kehendak Bapak Barulah Dapat Masuk Kedalam Kerajaan Syurga Hal Ini Mengingatkan Kita Di Dalam Dunia Pada Masa Ini Terdapat Banyak Sekali Agama Banyak Sekali Ajaran Adakah Semuanya Itu Mempunyai Ajaran Yang Mengikuti Kehendak Tuhan Ajaran Yang Mengikuti Kehendak Tuhan Adalah Ajaran Yang Tidak Ditambah Tidak Dikurangkan Dan Tidak Diubah Daripada Firman Tuhan Di Dalam Alkitab Saya Ambil Satu Contoh Pada Hari Ini Banyak Orang Keliru Akan Hari Yang Dipilih Tuhan Untuk Dihormati Dan Dikuduskan Apakah Hari Tersebut Dengan Jelas Di Keluaran 20 Ayat 11 Keluaran 20 Ayat 11 Sangat Jelas Tertulis Di Dalam Ayat Itu Enam Hari Lamanya Tuhan Menjadikan Langit Dan Bumi Laut Dan Segala Isinya Dan Yang Berhenti Pada Hari Ketujuh Itulah Sebabnya Tuhan Memberkati Hari Sabat Dan Menguduskannya Kita Lebih dari Mengetahuinya Hari Ketujuh Yang dimaksudkan Adalah Hari Sabtu Pada Hari Ini Karena Ianya Dikira Mengikut Kalender Alkitab Bukan Kalender Gregorian Yang Telah Diasaskan Oleh Maharaja Rumawi Dimana Sepatunya Hari Ahad Itu Kalau Mengikut Kalender Alkitab Dikira Sebagai Hari Pertama Bukan Hari Ketujuh Nah Kalau Hari Ahad Adalah Hari Pertama Maka Hari Sabtu Adalah Hari Ketujuh Yang Diberkati Oleh Tuhan Yang Yang Dikuduskan Oleh Tuhan Memanglah Setiap hari Kita boleh beribadah Kepada Tuhan Ini juga sesuatu Yang dikehendaki Oleh Tuhan Kepada kita Ada perkataan Tetaplah berdoa Sentiasa Harus Merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Itu adalah Perbuatan ibadah Namun Kita semua Harus ingat Satu-satunya Hari Yang lain Daripada yang lain Yaitu Istimewa Sangat istimewa Karena Hari itu Diberkati Dan dikuduskan Oleh Tuhan Sendiri Adalah Hari Sabat Yaitu Hari Sabtu Kira-kira 2000 tahun Yang lalu Yesus Kristus Dan murid-muridnya Memberikan Teladan Kepada Kita Agar Memegang Hari Sabat Sebagai Hari Perhentian Untuk Beribadah Kepada Tuhan Kita Boleh Baca Di dalam Alkitab Berapa Banyak Bukti Tuhan Yesus Dan murid-muridnya Juga Memegang Hari Sabat Saudara Saudari Dan kawan-kawan Yang Teman-teman Yang saya Hormati Dan kasihi Masih Terdapat Banyak Lagi Perkara Yang dapat Kita Bincangkan Sekiranya Kita Ingin Mengetahui Ajaran Yang kita Anuti Itu Adalah Mengikut Kehendak Tuhan Atau Kehendak Manusia Sebagai contoh Diantaranya Adalah Hal-hal Yang berkaitan Dengan Sekremen Sekremen Ada Tiga Sekremen Di Sekremen Baptis Pemeptisan Sekremen Masuk Kaki Dan Perjuman Kudus Ada Lagi Mengenai Hal Rokudus Nama Gereja Dan Ajaran Ajaran Penting Yang Lain Semuanya Itu Penting Dan Sebenarnya Terbuka Untuk Kita Bincangkan Di Kesempatan Yang Lain Melalui Perbuatan Ibadah Ibadah Tepat Mengikut Alkitab Maka Kita Tidak Lagi Beriman Secara Membabi Butah Dan Geliru Nah Sebagai Kesimpulan Kita Pada Malam Ini Bagi Seorang Umat Tuhan Iman Pengharapan Dan Kasih Itu Perlu Wujud Bersama Di Dalam Kehidupan Sehari Harian Ketiga Tiga Perkara Inilah Yang Menjadi Kunci Utama Agar Kita Dapat Bertahan Dan Sehingga Ke Garis Akhir Jadi Sekali Lagi Soalan Itu Kita Tujukan Kepada Diri Kita Sendiri Sudahkah Kita Mempunyai Iman Pengharapan Dan Kasih Kesaksian Firman Tuhan Sampai Disini Saja Baik Sekali Lagi Kita Berdiri Kita Nyanyikan Kidujian Bilangan 264 Kes AirPods